Muncul nafsu serahkah? Muncul nafsu serah Saya punya bawahan banyak Sekretaris saya melapor Habib Rizik Kita sudah kaya raya Apa saja bisa kita beli Tapi bagaimana Habib? Apakah usaha ini perlu dikembangkan lagi? Saya bilang perlu, jangan berhenti Kita mesti jadi paling kaya di dunia Entap gak? Habib Rizik Akhirnya ada yang melapor, Sudara Habib Kita sudah punya armada bis untuk luar kota Jumlahnya ribuan Ini pulang kampung, gak nampung Habib Jokmuah terpakai, kaya raya Saya bilang, bagus, itu kerja Tapi Habib Itu bis kita yang ribuan Tiap hari kan mesti ngisi bahan bakar Betul? Tapi bahan bakarnya ngisi di pom bensin milik orang Habib Oh begitu? Iya Tiap hari kita beli ratusan ribu liter Jadi apa usul kamu? Sebaiknya kita bikin pom bensin sendiri Supaya keuntungannya Jangan jatuh ke orang Hanya jatuh ke Habib Rizik Saya punya armada bis ribuan Saya kasih nama Habib Rizik Bagus? Mantap? Saya terima sarannya Saya bikin pom bensin Namanya pom bensin Habib Rizik Di mana-mana Bagaimana supaya pom bensin saya laku Mesti berbeda dari yang lain Di pom bensin saya harus lengkap Harus ada market Harus ada kamar mandi Harus ada ruang makan Harus ada restoran Apa saja yang dicari Mesti ada Habib Rizik Kepada yang lapor tadi Eh Apa betul tetanggamu ini miskin? Dia nganggup Betul Amirul Mu'minin Apa betul dia datang kepada engkau? Minta pinjeman kau gak kasih? Betul Amirul Mu'minin Minta bantuan kau gak kasih? Betul Amirul Mu'minin Minta kerjaan apa aja? Supaya kau berikan dia sedikit makan Kau tidak kasih juga? Betul ya Amirul Mu'minin Muarah Sayyidina Umar Sudara Apa kata Sayyidina Umar? Hei orang kaya Apa betul kau kaya raya seperti yang dia bilang? Orang ini menganggupkan kepala Hei orang kaya Wallahi dami Allah Kalo besok tetanggamu ini Sampai kelaparan lagi Sampai mencuri lagi di kau punya rumah Bukan tangan dia yang aku potong Tapi tangan kau Hei orang kaya Bahkil pelit kikir yang akan aku potong Takbir Saya tanya Sayyidina Umar adil tidak? Adil tidak? Tidak Enggak sembarangan Nyalain orang miskin Itu orang miskin Kenapa mencuri Karena yang kaya Nyebelit Jadi saya mau tanya Yang mesti dipotong tangan Orang miskin atau orang kaya pelit? Orang miskin atau orang kaya pelit? Tidak 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 Mencuri untuk menyelamatkan bayi dan anak-anaknya Tidak 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 Amin Tidak Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton Allah Selamat menonton Selamat menonton Allah Selamat menonton Selamat menonton Selamat tidak Setuju Takbir Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Biar mereka Selamat menonton 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 Selamat menonton